Selamat pagi guys, kita jumpa lagi di channel Lawe 7GW Surakarta yang mana hari ini ya sambil menunggu buka puasa dan cerita-cerita Kampung Batik Laweyan Kampung Batik Laweyan itu kampung tertua di Kota Solugas seperti yang dituliskan oleh RT Mayodiburo Kampung Laweyan didirikan oleh Kiyayi Ageng Henis Kiyayi Ageng Henis sebutlah dari Kiyayi Ageng Silo yang merupakan keturunan Raja Brawijaya pada tahun 1546 Masai guys jadi sebelum munculnya kerajaan pasang Oke guys Kiyayi Ageng Henis atau Kiyayi Ageng Laweyan mengajarkan teknik pembuatan batik tulis pada para santrinya jadi para santri itu diajarin batik guys dan pahlawan nasional Kiyayi Haji Zamanhudi turut ambil andil dalam pusaran sejarah berdirinya Kampung Batik Laweyan guys pada tahun 1905 karena Kiyayi Haji Zamanhudi jadi tokoh yang mencetuskan dibentuknya serikat dagang Islam ia berperan dalam mengkoordinasi saudagar batik muslim untuk menghadapi Belanda yang semakin kuat pengaruhnya di ranah keraton gitu itu jadi ya guys ya belajar tentang lawean lanjut guys sedangkan pasar lawean dituliskan eh RT Melayu di Puro dulunya pasar yang dipenuhi produk bahan baku tenun eh itu dipasok dari desa pedan cuiring dan gawok berperan dalam memasuk banyak bahan baku kapasitas hal ini dikarenakan desa-desa di kawasan lawean banyak tumbuh pohon kapasitas ya lah gitu dan lawean saat itu dijadikan pusat perdagangan karena letaknya yang strategis tepat di Sungai Mbanaran yang langsung berhubungan ke Sungai Bengawan nah di tempat itu terdapat pelabuhan perahu yang jalur perdagangan komoditas benang lawe dan batik guys nah gitu dan saat itu pula lawan sudah mempunyai 250 motif batik guys yang sudah dipatenkan sebagian besar ya penduduk di wilayah tempat menjadi perazin batik Pemkopsolo juga menjadikan kampung batik lawean jadi pasar sebagai destinasi wisata guna menarik wisatawan yang ingin mengenal dan belajar membuat batik guys oke guys sekian dulu secara singkat dari kampung batik lawean selamat berpuasa mohon maaf atas segala kata dan ucapan dan semoga anda semua mendapat perlindungan dari Allah juga rezeki yang lancar diberi kesehatan dan dimudahkan dari segala urusan amin ya guys oh ya jangan lupa ya guys untuk like comment subscribe oke terima kasih salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati